Para siswa, nomor 203A ya, P kuadrat dengan 64, maka P-nya ialah akar dari 64 itu 8, maka plus 8 dan min 8, gitu ya, terus K, K1 akar dari plus 1 itu 1 per 10, jadi plus 1 per 10 dan min 1 per 10. Terus K-nya, berapa ini, plus 5 per 7 dan min 5 per 7, terus 204, ini 16-nya dipindah ke kanan dulu anak-anak, nah gini, Y kuadrat sama dengan 16, maka Y1 berapa, plus 4, Y2 min 4, ini juga sama, 121-nya dipindah kanan, maka hasilnya, X1 sama dengan plus 11, X2 sama dengan min 11, oke, terakhir, nah ini, N kuadrat sama dengan 144, ya kan, sama aja kan, maka N-nya plus 12 dan min 12, gampang ya, ini masih yang gampang-gampang ini.